Intro Halo semuanya, selamat malam bersama Mr. Andre dari Channel Dios Project Channel Kali ini Mr. Andre berada di rumahnya nih, betul lah nih, berada di samping ini adalah warungnya Kali ini Mr. Andre akan membahas sebuah opini yang lagi beberapa hari ini menggelitik ya untuk Mr. Andre share ya Mengapa ya judulnya itu sebuah berita dari Taksik Malaya, seorang ibu hamil satu jam Opini Mr. Andre seperti ini, ada tiga hal yang menggelitik untuk Mr. Andre bahas, yang pertama Kita bahas secara kemajuan ya, good newsnya itu secara kemajuan peradaban bidang kedokteran Kalau ini benar-benar beritanya ini adalah berita yang benar, orang kok hamil kok cuma satu jam Karena sebenarnya kan orang hamil itu kan sembilan bulan sepuluh hari ya, proses pembuahan dari proses pembuahan sampai dengan menjadi ovum, menjadi sel telur itu ketemu dengan spadma menjadi janin gitu kan Ini kan sembilan bulan sepuluh hari, ini kok bisa satu jam, tapi bila ini benar, ini mungkin adalah suatu kemajuan dalam bidang kedokteran Jadi ini mungkin peradaban manusia itu akan maju ya, sekarang itu dunia di Indonesia maupun di dunia itu sangat maju ya kalau kita lihat karena Betanya cara belajarnya aja sekarang sudah online, kita lihat apa-apa sekarang serba online, bahkan meeting wawancara pekerjaan pun banyak yang sekarang itu menggunakan online Lihat, ini juga secara untuk berkembang biak pun manusia ada perubahan Lihat kan, cukup waktu satu jam Orang langsung bisa punya anak Jadi ini sisi positifnya Jadi ini sisi positifnya Nama ibunya itu kalau nggak salah ibu Heni ya, dari Pasuk Malaya Terus yang kedua mungkin ini dari yang pertama kan dari sisi kedokteran itu mungkin kemajuan dalam peradaban manusia Yang kedua itu berisi spiritual Kalau ini benar-benar berita yang benar-benar berita ya, benar-benar Bukan pohon ya, jadi benar-benaran satu jam sambil terus lahiran gitu kan Jadi ini adalah cara spiritual, ini adalah orang-orang yang benar-benar dipilih sama yang di atas Oleh Tuhan Yang Maha Yusaha mempunyai tujuan untuk memberikan mukjidjat Ya tidak mukjidjat atau Teman-teman silahkan komen di bawah Silahkan beragumkan ini Berita ini secara, mungkin tadi secara kedokteran itu mungkin perkembangan peradaban manusia Atau yang kedua itu mungkin adalah secara spiritual Atau mungkin teman-teman menjawab yang ketiga Berita ini adalah kuat Coba kalau ini bisa beritahuat Berikut ini adalah yang mau Mr.Hantri coba meliti ya Mungkin bisa sama-sama meneliti Apa benar satu jam Karena dalam berita itu Mr.Hantri membaca dan mendengar juga Jam delapan ibunya itu tiba-tiba perutnya membesar Terus jam sembilan memanggil biden atau apa Terus jam sepuluh itu lahiran Yang agak aneh disini itu prosesnya teman-teman ya Kok bisa Kan diberitainya satu jam Hamil dan punya anak Tapi disini kenapa tiba-tiba kalau orang secara logika Jam delapan kan dia gak merasakan kalau itu sedang hamil Jam delapan kalau perutnya sakit Membesar kan ya otomatis dia manggilnya dokter kan Tapi ini yang kenapa yang dipanggil Seolah-olah dia udah tahu kalau sebelumnya itu dia sudah hamil Terus yang lebih aneh lagi Setelah lahiran itu jam sepuluh sudah mempersiapkan ada baju bayi Kenapa bisa seperti itu Apakah ini benar berita yang benar atau kuat Terus di berita-berita juga saat wawancara Bukan ayahnya yang Tapi kakeknya Jadi apa benar ini Karena kan seolah orang anak melahirkan logikanya ya Anak lahiran Ada ibu Pasti ada bapaknya juga Terus Siapakah bapaknya Coba teman-teman nanti bisa Share di komentar juga Berita ini yang orang hamil dan melahirkan Dan dalam waktu hanya satu jam ini Apakah seperti yang pertama Yaitu mungkin ini adalah Kemajuan peradaban manusia Manusia itu berevolusi ya Jadi dulu itu manusia Kalau hamil dan melahirkan itu Sembilan bulan sepuluh hari Apakah sekarang hanya Butuh waktu hanya satu jam bisa Dan kalau ini benar teman-teman Alangkah ini lebih enaknya buat perempuan Indonesia Jadi teman-teman gak perlu sembilan bulan lamanya kan Sekarang sepuluh satu jam aja udah cukup Terus kalau ini benar Kita juga harus menguji juga Atau minta ajalannya Share juga dengan ibu ini Itu makannya apa Kalau bisa Dan waktu satu jam Langsung bisa melahirkan Langsung bisa ambil dan melahirkan Mungkin makannya kangkung Atau mungkin makannya kecambah Itu kalau benar ya Secara kebateran peradaban manusia Mungkin akan ada evolusi seperti itu Revolusi ya Kalau evolusi kan perubahan secara lambat Ini kan evolusi Karena kemarin-kemarin Manusia itu kalau Hamil dan melahirkan Sembilan bulan sepuluh hari Ini tiba-tiba Satu jam Ini benar-benar bukan evolusi ya Evolusi itu perubahan secara lambat Seperti Dinosaurus yang dulu Berubah-berubah Bentuknya kan Evolusi Ini revolusi Perubahan secara cepat Itu mungkin makannya apa Atau mungkin kalau ibaratnya Kita lihat tanaman Atau Itu karena makanan Kalau misalnya kita dulu Ngeliat tanaman padi ya Tanaman padi itu Kalau dulu kan sebenarnya Kalau nggak di pupuk kurea Pupuk buhatan itu kan 6 bulan baru panang Tapi dengan cara Teknologi yang canggih Akhirnya setiap 3 bulan bisa panang Itulah kecanggihannya Tapi dengan pupuk seperti itu Apa yang mungkin Kalau ayam ya Ayam Kalau ayam Jawa Atau ayam Itu biasanya butuh waktu Sampai 6 bulan Baru gede Sekarang 1 bulan 2 bulan pun Sudah Sudah besar sekali Dengan makanan seperti itu Itu yang pertama teman-teman Kalau misalnya setuju Bahwa ini adalah Perkembangan dari Peradaban manusia Silahkan komen Terus yang kedua Misalnya ini spiritual 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 apa Dalilnya apa Mungkin pasalnya apa Atau mungkin teman-teman Dari Agama apa Mungkin kita nggak usah Berdebat soal agama Tapi Kalau ini bener-bener Secara spiritual Silahkan juga komen di bawah Terus yang ketiga Misalnya ini Bener-bener berita huwak Atau mungkin curiga Teman-teman Ini nggak mungkin lah Masa Bisa 1 jam Apa itu mungkin hanya huwak Atau ada berita Silahkan komen di bawah juga Mister Andi tunggu Silahkan berkomentar sebanyak-banyaknya Ini itu mungkin baru tiga aja Yang bisa Mister Andi opinikan dari Kejadian Yang hamil dan melahirkan 1 jam Mister Andi tunggu ya Demikian opini Mister Andi kali ini Kita bertemu di opini-opini lain seputar Berita-berita yang lagi hit Berita lagi yang hot Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Insya Sampai jumpa Terima kasih.